Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di press conference pada hari ini, terutama kepada teman-teman daripada media yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah memberikan dukungan dan perhatian kepada Kadin selama ini. Sebelumnya, kami berencana mengadakan, mungkin Ibu Bapak semua sudah mengetahui bahwa mengadakan konfensi vers di lantai 3, gedung Kadin Indonesia. Namun sayang sekali, sayang sekali pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi. Dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak terjumpungan dengan kebelanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pertanyaan sikap dari kami atas dinamika yang terjadi. Tadi Pak Yuki sudah menjelaskan dan juga banyak kelasnya PNH di sini, lalu juga petua umum-petua umum teman-teman kami dari daerah yang berterangan datang ke Jakarta. Kami semua ini sangat menyayangkan, sangat menyayangkan kegiatan Munaslu Hilekan yang disengarakan hari Sabtu 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta. Sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih ke pekerusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui terjadinya menaksud di hari Sabtu lalu. Kadin Indonesia adalah lembaga pendekannya. Rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia. Satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1987. Ditegaskan dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022. Serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui HDAF dan peraturan organisasi. Maka dari itu, kami sangat menyesalkan. Menyesalkan adanya tindakan yang melalui undang-undang nomor 1 tahun 1987 dan EPRES nomor 18 tahun 2022. Sekali lagi, kegiatan memasuk atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Mayoritas Kadin Provinsi berbawa perwakilannya hadir di sini. 21 dari 35. Dimana Ketua Umum juga ikut hadir di sini. Secara tegas, tadi juga saya sudah mengatakan bahwa kita memegang mana? Itu kegiatan semua suratnya dari di sini. Itu adalah surat dari semua Kadin-Kadin yang berada di sini. Dimana secara tegas, sekali lagi, menolak dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui. Tidak mengenuhi prasyarat hukum sesuai AD, ART, sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Saat ini, Kadin Indonesia harus solid bekerja. Solid bekerja. Kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di lima tahun ke depan. Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi, dan berkotong royong. Kami tekankan bahwa Kadin Indonesia bukanlah milik orang-orang. Kadin Indonesia adalah milik bangsa. Milik pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dari pemilik warung sampai pabrik. Usaha utra mikro, industri, hingga buruk dan profesional. Untuk itu, kembali saya rekankan. Hadir Indonesia solid. Bergerak maju. Tegak lurus. Tegak lurus pada benar-benar dan aturan hukum. Kami tidak akan bergantung pada dinamikah yang terjadi. Dan kami akan terus bergerak. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.